selamat menikmati di daerah saya disini banyak sekali limbah golondong guys saya akan coba mengolahnya dengan metode basah oke guys dalam video kali ini saya akan mencoba melarutkan logam yang ada dalam kendungan lumpur limbah golondong ini dalam waktu singkat guys biasanya kalau pengolahan limbah golondong khususnya tong itu kan biasanya memakan waktu kurang lebih 24 jam ada yang 36 jam guys tapi pada video kali ini saya akan coba mengolahnya selama 3 jam apakah dalam 3 jam logam-logamnya akan larut atau tidak saya akan membuktikannya dalam video yang ini guys oke guys jangan banyak-banyak bicara lagi guys biar cepat guys videonya guys sekarang saya akan mulai mulanya guys untuk langkah awal guys masukkan lumpur limbah golondong ini kurang lebih 3 kilo guys saya coba guys siapa tau muat tempatnya guys 3 kilo 3 kilo 3 kilo limbah golondong kita masukkan guys kita masukkan guys masukkan masukkan semua lumpurnya guys masukkan disini oke oke guys setelah semua lumpurnya masuk guys sekarang kita masukkan air airnya kita masukkan untuk air perbandingannya 1 banding 2 aja guys 1 material bahan limbah golondong 2 air kita ambil lagi airnya guys kita tambahkan lagi airnya sudah cukup guys setelah air masuk semua kesini guys sekarang kita masukkan cairan pertama guys ini nama cairannya ini nama cairannya H2O2 atau yang disebut bahasa kibunya hidrogen prioksida guys ini ya guys dalam 3 kilo lumpur limbah golondong kita pakai H2O2 nya 75 mili aja guys dengan banyak-banyak guys kita masukkan lalu kita aduk biarkan sampai reaksi guys ini sudah bereaksi guys lihat guys sudah bereaksi oke guys setelah ini nya bereaksi guys H2O2 nya bereaksi kita coba ukur pH nya dulu guys kita pakai ini aja guys biar lebih akurat guys soalnya itu yang digital kayaknya error ya alat pH nya kita pakai ini aja guys ini ada di pH 8 guys di pH 8 guys di pH 8 oke biarkan sampai dia selesai reaksi aja dulu guys kita sambil aduk-aduk aja biar merata guys reaksinya guys biar merata biar merata biar merata ini dari 3 kilo limbah golondong guys kita coba kita coba olah pakai sisim basah guys barusan ini pH 8 ya sekarang kita coba coba akan taikan pH nya guys pakai ini pakai soda api guys kita akan coba taikan guys pH nya guys masuk saja sini langsung pencet sambil diaduk-aduk guys aduk-aduk sambil diaduk-aduk sambil diaduk-aduk kita aduk-aduk aduk-aduk guys sampai merata ya nanti ikan kita akan coba guys kita akan coba ukur dalam proses 3 jam perendaman ini guys nanti kita lihat guys berapa ribu ppm logam yang larut guys ini sudah mulai mengembang guys busanya sudah sampai keluar oh airnya sudah mulai naik guys semprot aja guys semprot biar busanya enggak turun guys biar busanya enggak tumpah oke guys disini kita busanya buang aja lah ini perpaduan antara H2O2 dengan soda api guys ini reaksinya guys dia keluar busa sangat banyak sekali guys kita aduk-aduk guys kita bersihkan busa-busanya guys sekarang kita coba kita cek lagi PH nya guys apakah dia naik atau tidak guys usahakan setelah soda api masuk PH harus naik guys PH harus naik di 12 ke atas kita oh sudah naik guys PH nya guys dia ada di PH 12 lebih antara antara ungu ya warna ungu terong guys berarti dia sudah ada di PH 12 antara 12 PH 12 atau lebih guys enggak apa-apa lebih tinggi PH lebih bagus guys soalnya kita akan coba paksa logamnya keluar guys setelah kita setelah ini ada di PH 12 guys baru kita masukkan CN guys CN atau bahasa Sianida atau PORTAS teman-teman semua harus perhatikan PH airnya guys PH air yang ada di larutan ini guys usahakan PH nya ada di atas 10 mau 10 mau 11 mau 12 sampai berikutnya boleh guys asal jangan melarutkan Sianida di PH asam ya kalau misalkan pelarutan mau melarutkan ini Sianida kalau kita tidak kalau PH airnya di asam maka si CN ini nanti akan menguap saat dimasukkan ke sini guys itu akan yang asalnya CN akan berubah jadi HCN guys itu gasnya sangat berbahaya makanya usahakan saat mau memasukkan CN kukur dulu PH nya harus pokoknya saya kan biasanya kalau mau masukkan ini harus di PH 12 guys kalau misalkan di bawah PH nya di bawah 9 ini sudah masuk ini akan berubah jadi gas 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 nya itu sangat tidak mengeluh kesehatan kita guys oke guys sekarang kita masukkan ini guys sekarang kita coba aduk-aduk lagi guys coba aduk-aduk lagi guys aduk-aduk sampai si CN larut jadi air guys kita aduk-aduk terus guys terus aja aduk-aduk guys aduk-aduk usahakan CN nya larut jadi air guys harus sering-sering mengaduk guys ya kalau mengelah secara begini guys pengolahan seperti ini bisa buat sample guys kalau misalkan kita bekerja atau berusaha di bidang pengolahan limbah gelondong misalkan kita mau menyerpay atau meleb ada atau tidaknya kandungan logam di lumpur itu guys bisa pakai cara ini guys setelah CN benar-benar larut guys sekarang kita coba masukkan ini guys ini namanya PBNO3 atau PB nitrat guys dalam dalam 3 kg limbah gelondong kita coba pakai sedikit saja dengan banyak banyak guys pakai sedikit saja ini kurang lebih 1 gram sedikit saja tidak banyak kita masukkan disini kita aduk aduk lagi guys aduk aduk lagi sampai benar-benar larut guys metode ini bisa dijemput juga dengan metode sistem paksa guys sistem perkosa sistem paksa dipaksa biar logam-logam larut guys biasanya kan kalau misalkan kalau misalkan kita ngolah tong kita kan suka ada jeda ya guys dari H2O2 jedanya berapa jam sampai masuk air kapur atau soda api dikasih jeda waktu gitu guys tapi kalau ini guys kita langsung aja barengin masukin semua guys kita akan coba larut atau tidak ini kandungan logam yang ada dalam lumpurnya guys sekarang kita akan coba ukur guys kita akan coba ukur pakai alat TDS berapa PPM ini logam yang sudah larut guys kita lihat dulu guys ya nanti saya ambil alat yang dulu guys nanti kita lanjut lagi videonya oke guys setelah perendaman selama 15 menit setelah obatnya masuk semua sekarang kita akan coba ukur logam yang terlarut dalam cairan ini guys saya pakai alat ini guys alat ini murah guys gak mahal di bawah 50 ribu guys oke guys kita ambil airnya guys ini dalam waktu 15 menit guys kita ukur berapa PPM logam yang sudah terlarut dalam proses perendaman selama 15 menit guys set wow ini baru berjalan 15 menit logam logam yang terlarut sudah 4545 guys 4500 eh bentar iya 4 bentar kelihatan gak guys ini logam yang terlarut sudah 4549 guys ini dalam baru dalam proses perendaman 15 menit guys nanti kita akan coba cek lagi guys oke guys masih penasaran guys kita coba lagi set goyang goyang oh baru 4149 guys logam yang terlarut nya guys kelihatan kan kelihatan gak nanti dalam 3 jam kita akan coba ukur lagi guys apakah logam yang terlarut nya nambah atau tidak oke guys untuk video selanjutnya nanti kita lanjut lagi guys soalnya kalau misalkan ini terus di shoot ini akan memakan waktu agak sedikit agak lumayan lama guys nanti 3 jam lagi kita ukur ini BPM ya oke guys nanti kita lanjut lagi videonya guys oke guys setelah didiamkan selama 1 jam lebih sekarang saya akan coba ukur PH nya lagi guys soalnya dalam proses sampling dengan metode metode seperti ini PH nya harus tetap stabil di PH 12 ke atas guys kita akan coba cek PH nya lagi sama cek PPM lagi guys untuk cek PH nya saya akan biasa pakai keretas lakmus guys keretas PH guys ini keretas PH harganya murah guys cuma Rp3.000 per satu piece begini harganya cuma Rp3.000 oke sekarang kita coba PH nya dulu guys apakah dia stabil atau tidak guys oh dia ternyata stabil guys masih berwarna ungu ketua-tuaan guys berarti dia di PH masih tetap di PH 12 ke atas guys oke untuk PH masih normal guys masih stabil guys sekarang kita coba ukur logam yang terlut lagi guys ini kosong guys kosong kita masukin kesini guys sekarang kita ambil alat ukur ini ya tadi pas proses rendaman selama 15 menit kan di angka 4000 lebih guys ya sekarang ini sudah proses satu jam lebih kita cek guys apakah logam yang terlarutnya menambah atau tidak guys kurang guys kurang banyak oh dia ternyata nama sedikit guys dia di angka angkanya masih bergerak bergerak guys dia di angka masih bergerak guys masih goyang goyang guys dia di angka 49 49927 guys ternyata dalam proses kerendaman selama seti jam sengah logam yang terlarutnya meningkat guys naik guys untuk proses seperti ini guys untuk proses metode seperti ini kalau untuk sampel bisa dipergunakan guys untuk menyempel atau ngeleb lumpur limbah gelondong yang akan kita olah guys untuk nanti pengendapannya bisa pakai cara pengendapannya bisa pakai cara asam bisa guys terus bisa pakai sisim serap pakai karbon bisa terus bisa pakai zinc poil juga bisa banyak cara pengendapan setelah air ini menjadi air kaya guys oke guys untuk sementara videonya saya sampai disini dulu nanti saya akan video lagi setelah proses pengendapan dengan perleburan logam nanti di video berikutnya kita akan lihat dalam 3 kilo lumpur limbah gelondong nanti kita akan kita akan mengendapkan nanti kita akan labur kita lihat berapa gram atau berapa ratus mili logam yang akan keluar guys dalam 3 kilo ini oke guys untuk sementara sekian dulu guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 logam salam dari skoumi guys